Apa makna huwa selain beliau atau dia? Saya kalau menyebut dia, Bapak Ibu menyebut dia, berarti orangnya tidak terlihat oleh mata fisik, tidak terdengar oleh telinga fisik, tidak bisa disentuh oleh tangan fisik. Maka dia, sang beliau itu, mahasuci dari pemahaman-pemahaman indrawi oleh asumsi-asumsi pemikiran. Kahuwa artinya dia yang terlepas, dia yang mahasuci, dia yang maha hebat, dia yang tidak seperti dibayangkan oleh semua makhluk. Oleh karena itu, ulama kita mengatakan satu kalam yang dihikait oleh Imam Syahrastani, dari Imam Malik, Imam Syafi'i Ahmad bin Hanbal, maha ma tasawwarta bibalik, wallahu bikhilafi dhalik. Apapun yang terbayangkan dalam pikiranmu, dia Allah berbeda dengan semua itu. Inilah makna zikir dari huwa. Jadi itu bukan zikir orang kesurupan. Itu salah satu zikir yang diwariskan ulama-ulama terdahulu. Tapi ini harus diambil sanat, izi jahzah zikirnya dari ahlinya. Jika tidak, maka saya tidak menyarankan berzikir dengan metode ini. Lalu ada kata ilah. Wa ilahukum ilahu wahid. Itu banyak ya, kata ilah. Kita juga menyebut la ilaha illallah. Apa arti ilah? Tidak ada pertama. Makna pertamanya la ilaha. Tidak ada yang berhak disembah. Ilah. Yaitu tidak ada yang berhak disembah. Ma'bud. Tapi walah atau walih juga berarti sesuatu yang kita inginkan atau kita cintai. Maka la ilaha illallah dapat berarti tiada yang benar-benar kita inginkan, kita cintai secara hakiki kecuali hanya Allah. Sumber dari semua cinta. Sumber dari semua rezeki. Sumber dari semua-semuanya. Ilah juga berarti al-maqsud. Yang maha, yang paling pantas dituju. Dijadikan sebagai tujuan hidup. Nah, itulah ilah. Kalau kita berizikir ilaha illallah bisa berarti tidak ada yang benar-benar aku tuju kecuali ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kata ilah ini, Bapak Ibu, kemudian sering kita panggil dengan ilahi. Kalau kita dulu belajar zikir, saya biasanya membimbing dengan kalimat ilahi anta maksudi. Ya Allah, ilahi Tuhanku, engkaulah maksud tujuanku. Wa ridha kamatulubi, dan ridhaumulah yang aku cari. Maka, ya ilahi, itu boleh dijadikan sebagai cara berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, Bapak Ibu, ketika melafazkan ilahi, maknanya adalah Allah yang maha kita tuju, maha kita sembah. Di Indonesia sudah menjadi bahasa yang lumrah, sehingga menjadi bahasa puitis, bahasa syair, ilahi rabbi. Kalau kita ada sholat, kita sering baca ilahi rabbi, subhanallah, dan lain sebagainya. Jadi, nanti kalau baca la ilaha illallah, Bapak Ibu, coba ambil satu makna tadi, tiada yang menciptakan aku, kecuali Allah. Tiada yang aku sembah, kecuali Allah. Nah, ini dimaknai. Orang kalau zikir dengan pemaknaan yang bagus, dia akan betah lama-lama dalam berzikir. Ada satu lagi sebenarnya, bahwa Allah menyebut dirinya ana dan anta. Nah, kalau namahu la ilaha illahu, itu di Quran ternyata lebih dari 20. Ya, ada 25 atau 28 ya, nanti kita hitung. La ilaha illahu. Itu banyak sekali. Kalau la ilaha illahu, ada dari kisah Yunus. Sayyidina Yunus. Ada satu lagi, la ilaha illahu ana. Ini di kisah Sayyidina Musa. Jadi Allah menyebutkan dirinya dengan ana. Allah juga menyebut dirinya dalam anta. Tapi kita gak boleh berzikir ana, ana atau anta, anta. Yang boleh, la ilaha illa anta. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Imam Tirmizi, tiada orang berdoa dengan la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Maka sesungguhnya aku telah zolim karena lalai dalam menyembah. Ini dibaca, dibaca, dibaca. Allah akan kabulkan hajat dan doa kita. Maka Bapak Ibu yang makan Allah sebelum masuk kepada Asma'ul Husna yang disebutkan dalam hadis itu, ternyata Huwa adalah nama dari nama Allah yang indah. Bahkan bagi saya itu nama yang sangat berwibawa. Kemudian Rab ini mencakup banyak Asma'ul Husna dan juga Allah Allahumma ilah itu artinya sama. Allah yang maha dituju, disembah yang paling berhak dikenali dan lagi sebagainya. Kira-kira itu Pak Mas ayatnya sangat banyak kita sebutkan beberapa potongan tadi ya. Saya kembalikan kepada Pak Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Ustaz. Jadi makanya A'akim itu yang sering kita dengar Yarob Yarob gitu. Jadi dengan menyebut Yarob itu mencakup banyak Asma'ul Husna ya Ustaz ya. Betul. Biasakan Yarohman Yarohim tapi dengan Yarob cakup banyak nama ya. Rasanya juga lebih mantep. Baik Bapak Ibu sekalian silakan kalau ada yang mau diperjelas ditanyakan atau klarifikasi kesempatan untuk Bapak Ibu di unmute itunya baru speakernya baru berbicara. Silakan. Silakan. siapa ini Uda Mardelis kayaknya ya. Dianmute dulu Uda Uda Mardelis oke enggak nanti. Yang lain barangkali silakan. Saya Pak. Ya silakan Ibu Fauzia. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Wabarakatuh. Silakan Bu Fauzia. Ya Ustaz saya mau tanya Bikir La Ilaha Ilaha Anta yang dikaitan dengan Ya Hayyu Ya Qayyum seperti yang biasa. Kita berdoa Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghid La Ilaha Ilaha Anta Itu bagaimana Ustaz penjelasannya. Ya. Dulu ada seorang ulama namanya Imam Al-Qatani dia hatinya keras susah berzikir. Tidak tersentuh dalam menyebut nama Allah. Kalau sholat enggak terasa syahdu. Baca Quran kok terasa berat. Zikir kok enggak minat. Akhirnya dia mengadu dalam sholawatnya. Lalu tertidur dalam tidurnya dia bermimpi bertemu Rasulullah. Betul mimpi tidak jadi hujah tapi mimpi dapat jadi pelajaran. Karena Nabi mengatakan mimpi bertemuku itu hak itu benar dan hadis selesai. Dalam mimpinya dia bertemu Nabi dan mengatakan wah Rasulullah apa obat yang dapat mengobati melipur merawat kol buku yang sedang keras dan mati. Apa jawaban daripada Nabi dalam mimpinya bacalah 40 kali Mimpi Ya Hayu Ya Qayyum Ya Rahmatika Astaris La Ilaha Illa Anta Wahai yang maha hidup Wahai yang maha mengurusi hamba-hambanya Ya Rahmatika Astaris Dengan Rahmatmu yang maha luas aku meminta pertolongan La Ilaha Illa Anta Maka Engkau tiadalah Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau Jika ini dibaca 40 kali itu sama kayak kita jadi kalau ada orang dia mungkin koma atau jantungnya berhenti sejenak itu oleh dokter di setrum inilah setrumannya ini setrumannya ketika bacalah La Ilaha Illa Anta Ya ada yang berhak disembah bahak dituju kecuali Engkau tapi kata kuncinya juga ada di kata Hayyu Kayyum Maka di apa di ribat yang diciputat itu kalau ada orang yang belajar zikir saya awal-awal saya ajak dia berlatih dengan memanggil Ya Hayyu Ya Kayyum karena salah satu doa yang sering dibaca Rasulullah Rasulullah itu Ya Hayyu Ya Kayyum Wahai yang maha hidup hidupkan hati kami Wahai yang maha kayyum yang maha mengurusi menjamin hamba-hambanya maka kami dalam jaminanmu sangat mudah bagi Allah menghidupkan kolbu sangat mudah bagi Allah mematikan kolbu maka kita minta agar Allah menghidupkan Zikir ini kemudian menjadi tradisi ketika saya melihat beberapa pesantren kemudian ketika saya ke Banjar ke Kalimantan Timur ke Sulawesi ke Palembang itu orang membaca dari Ba'da Azan sampai Komat Subuh itu dibaca bahkan lebih dari 40 kali ya makanya karena orang Bajar saya lihat paling banyak ngemalik ini mereka kalau lagi ta'lim itu bajunya putih-putih banyak sekali dan berkumpulnya Masya Allah ini sebagaimana kita lihat dalam kajian-kajian Abbas Kumpul Ki Bahid yang salah satunya sering ditonton oleh Allah Ya Raham Pak Duwijo yang dulu kita berniat ke sana kita gak jadi itu Zikir mereka subuh-subuh itu silahkan diamalkan Bu